Intro Baik Pemirsa terima kasih masih di Damai Indonesia ku dan masih dengan tema besar kita Hasat dan Adu Domba Merusak Persatuan Di segmen ini Pemirsa K.I.H. Syarif Matnaji akan menyampaikan bagaimana ancaman bagi orang yang namimah atau Adu Domba Selamat mengikuti Fadal Gai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Amma ba'du jamaah sekalian berbahagia Pemirsa TV One dimanapun berada Yang semoga senantiasa kita dalam penjagaan Allah Terhusus yang mulia al-muqaram wal-muhtaram K.I.H. Dr. Haris Hakam Al-muqaram wal-muhtaram al-habib Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf Yang di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Rasulullah Ibu Bapak Cinta gak kepada keturunan baginda Rasulullah Mengapa kita cinta Karena kita tahu Bahwa nanti yang akan memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah Dan bertepatan dengan materi ini Indonesia saat ini sedang diuji lagi Dengan orang yang mereka berusaha mengadu domba dan bahkan terang-terangan Kita udah damai Dan mereka kemudian dengan busana agama Mengatakan bahwa nasab mereka zuriyah baginda Rasulullah terputus Tidak ada niat dari mereka Kecuali ingin membuat tersah negeri ini Karena itu jamaah sekalian yang berbahagia Kita kuduas pada Kalau ketemu orang yang kayak begini Mau dinasehatin juga gak kena Yang enak mulutnya disambelin Biar dia kepedesan Dia gak sempat lagi mengadu domba Ya Rabbana Kita udah hidup rukun damai Saling menghormati Jangan kata kepada para habaib Kepada sesama muslim aja Kita gak boleh menghujat Kita gak boleh menghina Ini dengan nada kebencian Di atas mimbar Karena mereka punya hati kelewat kotor Mereka tidak tahu Ente gak bakal pernah berhasil Merusak persatuan di republik ini Karena ada semangat Pancasila yang telah mengikat kami Gak bakal kena Belum lagi kita punya kecintaan Kepada Allah dan Rasulnya Jemaah sekalian yang berbahagia Memang dalam Al-Quran udah disampaikan Gak bakal ketemu engkau ya Muhammad Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir Kemudian mereka akan berkasih sayang Dengan musuh-musuh Allah Jadi kalau kita melihat Bila ada kebencian di dalam hatimu kepada saudaramu Satu bangsa Satu negara Bahkan satu agama Ketahuilah Al-Quran mengatakan Jangan-jangan engkau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir Jadi saya kalau melihat ada orang yang membenci Putra-putra negara kesatuan Republik Indonesia Dan mereka menyebarkan kebencian demi untuk mengadu domba Maka melihat dari ayat ini Dipastikan orang tersebut tidak beriman kepada Allah dan hari akhir Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir Mereka tidak akan menyebar kebencian Mereka tidak akan mendebar usaha adu domba Ente Udah gak bisa ngedamain Pakai pengen ngerusakin lagi Menghadirkan kebencian Maaf ya Ente teriak sampai kau punya urat leher putus Kami tidak akan pernah membenci keturunan baginda Rasulullah Sampai dia punya urat leher putus Kau berkata nasab mereka tidak tersambung Kami tidak akan pernah sepakat dengan apa yang kau sampaikan Karena kita perlu menjaga kesatuan, persatuan di Republik ini Orang-orang seperti ini biasanya mempunyai rencana jahat Dan bahaya hukumannya Kalau orang yang sudah namimah, namam Mereka bukan hanya menyusahkan dirinya Tetapi menyusahkan orang yang ada di sekitarnya Kita lihat Kitab Ihya Ulumid Din Imam Gozali bercerita Tentang Bani Israel Yang mereka tertimpa kekeringan Tertimpa kekeringan Tidak ada air Apa yang kemudian terjadi Ada Nabi Musa AS Maka kemudian minta turun hujan Siapa yang meminta Musa AS berkali-kali tidak diturunin hujan Bingung Nabi Musa Biasanya kalau minta apaan saja diturutin sama Allah Ini kagak diturutin Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa Aku tidak akan kabulkan Permintaan untukmu Dan untuk orang-orang yang bersamamu Dan bersamamu Ada orang yang suka mengadu domba Isma'u ya ikhwani Lihat betapa bahayanya orang yang mengadu domba Bukan hanya mendatangkan petaka Seperti yang diceritakan oleh guru-guru kita Dengan dalil yang tidak terbantahkan Surat Al-Qolam Bahkan Kei Haris tadi mengutip dari Soe Bukhari Eh ini kata Imam Gozali Bukan cuma yang mengadu domba Yang akan mendapatkan petaka Inti yang ada di sekitarnya Akan mendapatkan kesusahan Nabi Musa sang kalimullah Berdoa minta diturunkan hujan Apa susahnya menurunkan hujan bagi Allah Tapi sebentar Aku tidak akan kabulkan wahai Musa Untukmu kendatipun adalah kalimullah Dan orang yang bersamamu kendatipun engkau mencintainya Wafikum namam Dan ada di antara kalian adalah Orang-orang yang suka mengadu domba Jangan Ibu Bapak Kita jangan ikut-ikutan Pokoknya kalau orang yang punya sifat membenci Pasti mereka punya hati kotor Pasti mereka punya keinginan Saya ingin sampaikan Salah punah soleh berkata Bila ada orang yang datang ke rumahmu Menceritakan tentang keburukan orang lain Cukup ketahui Sesungguhnya dia itu yang pernah menceritakan juga keburukanmu kepada orang lain Ya maaf kalian yang berbahagia Maka bila kemudian ini digonjang-ganjingkan Di tahun yang kita berharap akan lahir pemimpin terbaik di permukaan Pertiwi ini Ada orang-orang yang berusaha mengadu domba Kita seperti dijajah Lu aja kali, gue mah kagak Kenapa? Karena kita bersama Kita lihat Kita bersama dengan profesor, dokter Habib Ahmad Al-Kaf Bahkan kita belajar tentang keteduhan dalam menyapa Maka saya ingin mengingatkan di majlis ini Jangan kita terprovokasi dengan adu domba Lihat saja Wajah mereka tidak menebarkan kasih sayang Padahal Padahal jamaah Senyum saja merupakan sedekah Jadi hati-hati dengan orang yang berusaha mengadu domba Dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Tinggalkan orang seperti itu Karena mereka tidak membawa manfaat Untukmu dan untuk orang banyak Karena keinginannya mendatangkan kerusakan Siapapun yang menyebar kebencian di republik ini Katakan kepadanya Mereka adalah pembawa petaka Mudah-mudahan menjadi manfaat Amin, amin Terima kasih Jazakumullah K.H. Syarif Matnaji telah memberikan Tausiah penguat tentang bagaimanakah Ancaman terhadap orang yang melakukan adu domba Jelas Allah telah mengancam bagi orang yang mengadu domba Yaitu mendapatkan siksa Kubur bahkan di ancam tidak akan masuk surga Bahkan yang lebih parah lagi Disampaikan oleh guru kita Orang yang ada di dalamnya Akan mendapatkan ancaman Kesusahan sepanjang hidupnya Na'udzubillah Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak terlibat di dalam Hasad maupun adu domba Bahkan di segmen kedua nanti kita akan Saya yakin di segmen berikutnya Saya yakin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Yang ada di antara jamaah Bagaimana tentang Hasad dan juga adu domba Ada penanyaan yang sudah ditampung Yang arah produser kita Oleh Sasa yang insya Allah nanti akan Siapa yang sudah siap dengan pertanyaannya Silahkan Sasa Mas Sofyan Sekarang disudah saya sudah ada jamaah Yang mempunyai pertanyaan Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Suprianto Mbak Pak Suprianto Baik pertanyaan apa Bapak silahkan disampaikan Baik Mbak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begini Ustadz Hasud adalah termasuk dari golongan ahlak matzumumah Yang menarik untuk dibahas Karena Hasud adalah Asal mula dari sebuah bencana Membangkangnya iblis Dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk sujud kepada Nabi Adam Alayhi salam Dan terbunuhnya Habil dan Kobil Adalah kejadian besar Yang terpancar dari sifat ini Pertanyaan saya Ustadz Apakah Hasud yang terjadi Pada masa-masa berikutnya Itu merupakan dosa warisan Dari perilaku pendahulunya Atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Masya Allah pertanyaan yang luar biasa Apakah Adudomba atau Hasud Merupakan warisan Dari yang terdahulu Nah kita akan menjawabnya Tapi tidak sekarang Ustadz Ditahan dulu Kita akan menjawabnya di segmen berikutnya Usai Jeddah tetap bersama kami Di Damai Indonesia ku Terima kasih